Hai teman-teman ini adalah sutra Bombay yang saya yakin teman-teman kenal banget ya ini adalah tanaman masa kecil kita ya tapi kalau saya perhatikan bunganya ini besar-besar sekali tidak sama dengan waktu kita masih kecil yuk kita tanya yuk sama ahlinya kenapa bunganya bisa sebesar ini Mas Andri ya siang Bu Iya kalau untuk sutra Bombay ini memang ini yang bangkoknya beda yang ini namanya sutra Bombay Bangkok jadi iya sudah baik banget jadi bibitnya impor ya masih bibitnya impor awalnya tapi sekarang udah banyak juga sudah banyak di sini hari Oke untuk memperbanyak juga ngerepot tinggal disetek-setek potong disini apalagi kalau di tanah langsung udaranya langsung lebih bagus lebih rajin mengenai mataharinya bagaimana Mas kalau untuk matahari sedang panasku lebih bagus panas lebih bagus lagi ya Iya jadi kalau lebih bilang lebih bagusnya dia ini setangnya ini pendek nah tunas ketunas pendek kalau kurang matahari dia lonjong gini Oh itu perbedaannya yang berbedaannya dan cukup matahari untuk memperbanyak dari sini aja itu yang dipotes ya Mas ya yang lebih lagi jangan dibuang langsung ke tanah bisa ya Mas langsung ke tanah lebih bagus Oke terus media tanamnya apa kira-kira kalau untuk media tanam paling kubuk kandang bisa bisa jadi jadi hanya tanah kebun dan kubuk kandang gitu ya betul saya lihat nih ada sekam ini ada kalau untuk penanaman kalau sekam ini kan udah dirobah juga ya awalnya di playback ya kalau yang di playback itu kita bongkar dulu diusahain yang sedapetnya aja kita pertahankan apa yang ada di polybag tapi kemudian kita masukkan ya betul kalau sekarang saya pikir saya mau tanam di pekarangan saya ya Mas Andri ya iya silahkan dan sekalian bisa diperbanyak kalau di tanah saya dengar katanya berkembang biaknya lebih cepat ya lebih cepat dan lebih banyak ya satu menyambut kita matahari pagi udah terbitin udah terbuka jam-jam kantor udah luar oke oke semangat kalau menyiramnya berapa sering Mas Andri Oh untuk keneman baru kali pagi sore dulu karena awal belum bersahabat sama akar ya karena yang ada jadi pagi sore ya awal-awal ya kira-kira berapa minggu nih paling banyak satu minggu satu minggu pagi sore ya setelah itu paling dua hari sekali dua hari sekali cukup ya oke terima kasih ya Mas Andri aduh cantik-cantik banget ini strabombenya ya teman-teman cantik ya yang tertarik silahkan ke pameran Floran Fauna di lapangan banteng ya Mas Andri ya ini nomor E15 terima kasih